Intro Gunung Merapi menyimpan banyak mitos Hal ini semua terkait dengan aktivitas gunung paling aktif di dunia tersebut Salah satu mitos yang berkembang ialah mitos Nyai Gadung Melati Mitos ini tersimpan dan diperkenalkan di museum yang didirikan pada 2010 silam Nyai Gadung Melati merupakan sosok perempuan berparas cantik Ia diakini sebagai pemimpin mahluk halus di Gunung Merapi Bila Nyai Gadung Melati hadir dalam mimpi masyarakat lereng gunung Maka hal ini menandakan bahwa gunung akan meletus Dalam mitos yang berkembang sebelum meninggal Nyai Gadung Melati hidup bersama anak sematawayangnya Suatu ketika Sang anak ingin kebun pekarangan rumahnya asri dan tanamannya tumbuh subur Namun karena tanahnya gersang permintaan anak tidak dapat dipenuhi Nyai Gadung Melati lantas membuat sayembara Barang siapa mampu membuat perairan hingga ke pekarangan rumahnya Dan membuat tanaman tumbuh subur Maka akan menjadi saudaranya bagi yang perempuan Atau menjadi suaminya bagi yang laki-laki Setelah semua orang gagal Maka Ki Ageng Sukuh mampu memenuhi sayembara tersebut Pada akhirnya Nyai Gadung ingkar Ia enggan menikah bersama Ki Ageng Sukuh Karena dianggap sudah tua renta dan peot Saat diingkari itulah Nyai Gadung mendapat kutukan Ki Ageng Sukuh menjadi arca Di desa suku kawasan lereng Gunung Merapi Sejak saat itu Nyai Gadung dianggap mampu hadir kembali Ia masih hidup di alam lain Dan masih menyayangi warga lereng Gunung Merapi Gadung Melati diambil dari nama Yang merupakan sebuah simbol kekayaan alam Dan kehidupan yang bahagia Gadung itu artinya polo pendem Tapi makna luasnya adalah kekayaan bumi Dan Melati digambarkan sebagai kehidupan yang wangi atau bahagia Dia digambarkan sebagai perempuan cantik dengan baju warna hijau Dia sosok Dewi Penyubur di kawasan Gunung Merapi Sosok mitologi ini Yang menyampaikan pesan positif bagi masyarakat sekitar lereng Merapi Pesannya adalah masyarakat itu diwujudkan dalam sikap masyarakat Kawasan Merapi yang tidak pernah menganggap Merapi sebagai sebuah ketakutan Tapi merupakan sumber rejeki Dari cerita itulah yang kemudian menginspirasi para sastrawan se-Indonesia Yang akan berkumpul di ketep Sumit Pes untuk mengangkat ceritanya Nyai Gadung Melati akan kita hadirkan dalam bentuk pertunjukan sastra Mahagelang, Harmoni, Merapi, Merbabu Nyai Gadung Melati akan diperankan oleh perempuan cantik di tengah-tengah kegiatan pertunjukan sastra Dia, Gadung Melati Akan digambarkan dalam sosok perempuan cantik berbaju hijau dengan 4 sifat gerakan bumi Banyu, api, dan air Terima kasih telah menonton!